25x 26x ayy aduh ngelu milu aaah bye yo wazow lo yo wazowツ w mới komen movement maguna lagi yo yoyo bersama tante ismi iya tante ismi yang alay dan bawai buat itu hahaha 2020 udah berakhir tapi aku masih jomblo help ya ampun kenapa ini semua sih terjadi kepada aku semoga di 2021 aku menemukan cinta sejati aku dan langsung melangkah kepelaminan aminin semuanya komen amin yang banyak let's go buruan aku tungguin oke jangan nangis jangan mikirin ke jombloan jangan mikirin tahun baruan masih sendirian karena disini Tante Izmi akan membuat sesuatu konten yaitu reaksi-reaksi manja Udah lama Tante Izmi nggak reaksi-reaksi apa ya Lidak Panas Ini Oke aku akan mau mereaksi-reaksi ini apalagi 2020 udah berakhir jadi ini aku akan merangkum cogan-cogan yang di mana menjadi cogan-cogan atau menjadi idola-idola kaum wanita kalian semua, ya ini aku udah sempet nge-snapgram alias nge-SG kayak hi guys coba dong aku mau tau tiktokers 2020 terganteng menurut kalian tuh siapa aja dan banyak banget yang komen dan makanya ini aku rangkum ya nah ini menurut kalian dan menurut aku juga tapi kalau misalkan idola kalian yang masuk kesini nanti mungkin aku buatin part 2 nya karena ini kan terbatas ya gak semuanya cowok-cowok aku rangkum karena gak mungkin ya jeda guys ya waktu tidak cukup ya walaupun sebenernya gue banyak banget menemukan cogan-cogan di Indonesia tapi kayak yaudahlah nanti dulu part 2 ya gitu mungkin kalian semua kalau idola kalian gak masuk langsung aja komen di bawah kira-kira siapa lagi ini bukan bermaksudnya gimana-gimana ya guys ya ini mah cogan-cogan menurut kalian gitu kan yang cakep-cakep seperti biasa sebelum mulai video ini jangan lupa like komentar oke cukup oke oke tanpa banyak basi tanpa banyak kenceng langsung aja kita mulai kumpulan cogan-cogan terganteng di 2020 menurut netizen Indonesia dan menurut tante ismi oke kita mulai aja let's go ya dari cogan pertama nih dari mesin dari kalian nih ini namanya ini kan Reza oke ya tetap aja guys eh eh ay ay wuhsah asek 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 aduh aduh ini 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 dulu pernah deket sama Kak Isis kan kak Isis kan temen aku aku juga sempet tahu dia nih tau gitu maksudnya tapi belum pernah ketemu ya mungkin ini aku sukanya dari dia itu dia berpower ya pantes aja kelepok-kelepok orangnya berpower gini terus kalau udah senyum membuat hati aku dulu ya guys ya kalau aku analitik ya ini Kak Eza ini termasuk tipikal goodboy sih ya karena dia rapih banget orangnya terus rambutnya juga rapih pakai juga rapih dan kayaknya senyum terus orangnya lanjut ke cogan kedua Oh mas chan ini banyak banget yang komen di aku mas chan mas chan ternyata manis guys orangnya ya Aduh Ayo kita duetin ya oke ya nyosor banget nih bibir yang cokan-cokan Aduh mas chan kamu begitu manis ya Aduh aku langsung gulanya berapa senok ini ya manis banget kamu mas chan let's go kita lanjut yang ketiga Oh ini Farhan ini Farhan nih guys ya pakai baju ya untuk aja nge-recordnya sampai segini doang coba kalau sampai bawah udah meninggol aku yang lagi bikin begini untuk haa seteng nafas meninggol kayak gitu kan oke ya guys ya lanjut ke selanjutnya ini pilihan kalian juga yaitu udah tiga cogan menurut kalian di antara tiga cogan itu siapa yang itu Oke aku lanjut ke next selanjutnya ya Oke sama Husein Aduh ngilu aku sempet kaya reaksen dulu banget pas jaman konten 2018 dia emang kayak anaknya muser dan tiktokers abis dan kayak literally itu berkarisma abis gitu kayak gak ganteng gak manis tapi anaknya ini berkarisma dan membuat orang yang ngeliat tuh langsung kayak tercengang-cengang gitu ya langsung haa aduh gimana nih semuanya keteng-keteng banget udah empat cogan aku masih kayak sebenernya nih jantung kalau kalian pegang gini udah aneh-aneh nih suaranya nih udah kayak stop 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 pengen memiliki gitu rasanya hahaha oke let's go ya next oke ini bang Jeff nih aku tau dia baru-baru ini karena kayak literally dia dia tuh baru kayak mungkin udah lama cuma aku baru tahu karena emang dia di tiktok aktif gitu kan sebelumnya kan dia kayak di muser atau di Instagram aku enggak tahu banget di tiktok aku nemuin ternyata udah punya pacar ya nggak boleh ismi jiwa-jiwa pelakor gue tadinya mulai kayak ayo bangkit jiwa pelakor ayo tapi nggak boleh ya sepelakor pelakornya lo secakep-cakepnya lo secinta cantiknya lo kalau lo pelakor itu percuma guys ya jadi nggak boleh apalagi jadi simpenan orang jangan mau ya nggak usah ngomong cinta-cintaan deh nggak paham loh so-soan ngomong cinta-cintaan paham kagak lo emang siapa pacar lo nggak ada emang mampus next ya guys oke oke nah ini Ilham Putra Yudani guys ini sempet lewat di FGP aku terus dan kayaknya dia tuh anaknya atletis banget alias atlet ya karena dia adalah pemain sepak bola dan dia tinggal di luar negeri rasanya ingin memiliki tapi kayaknya tidak mungkin karena dia jauh sekali di sana dan kayaknya dia juga tipenya cewek-cewek bule terus udah gitu dia bahasa Inggrisnya keren jago gue kayak ibarat langit dan bumi abisnya jadi tidak mungkin untuk memiliki ini jadi kita nggak usah ngegas ngegas jadi tau diri yaw kalo jiwa gua tau diri tapi cabai gua di dalam sini nih kayak hah hah ganteng ganteng gitu oke ini next ya lanjut ya ini favoritnya anak-anak juga nih banyak juga yang komen di di instagram aku aku pernah ketemu kalo sama orang yang ini cakep emang sih guys eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Astaga apalagi dia kalau udah dance kan keren banget gitu kan Kayak terlidah tuh anaknya hafal dance banget gitu Oh my god Untung aja dia udah punya Shea ya Ya Shea dan Ojo semoga kalian langgang ya Kalau gak punya aduh jiwa-jiwa gue udah kayak mau nyamperin terus Semoga langgang Tapi kalau putus kabarin aku Maaf Shea bercanda Oke next Wah ini mah kalau yang ini yang satu ini mah udah kayak gak asing lah Di kalian ya Oke kita langsung buka ya Sandi SS nih idola kalian nih Uy Lemas lemas telus telus Ini manis auranya Aura-aura manis gitu Apalagi kalau di bercanda ini Gitu kayak lemus banget gitu Gak sanggup gak kuat gak nana gitu Dan ini di komen banyak banget yang kayak Sandi Makanya aku langsung bikin Sandi Tapi Sandi tuh masuk ke reaksin aku terus guys Kalau di Youtube ya udah beberapa aku reaksin cogan-coggan Dia selalu masuk gitu Kayak liter lang Dia tuh emang anaknya cogan banget gitu Kayak liter lang manis banget gitu Kayak gak kuat gak sanggup karahan Gak tanggup Oke Oke Ini adalah Jason Pasti kalian tau semua lah ya Bubu Si cakep si ganteng gitu ya Kalau aku bilang kamu ganteng ya ganteng Kalau kamu bilang kamu punya aku ya punya aku Kalau kamu bilang aku punya kamu ya punya kamu Kalau aku bilang kamu pacar aku ya pacar aku ya Jason ya Yo Untuk kamu jombro Apa kamu Gak tau sih kamu jombro banget Tapi yang jelas Saingin aku banyak banget Saya Jason Kayaknya aku juga gak mungkin masuk kriteria kamu Apa lagi aku kan anaknya gitu tuh Tuh anaknya gitu banget gitu kan Jadi kayak Lita ini gak mungkin deh masuk ke kriteria dia Jadi tau diri Dan upaya ku tau diri Telah selamanya Berhasil pabila Lagi sih kan? Mantap Coba guys komen Menurut kalian diantara semua yang paling ganteng siapa Menurut kalian Jadi kalau idola kalian gak masuk ke sini Gak usah kayak yang marah-marah juga Karena memang banyak banget di stiktok cogan-cogan Tapi gak mungkin kalau aku masukin semua bisa-bisa Ini vlognya 3 hari 3 malam kelaknya ya Jadi ini bukan bermaksud yang apa-apa Bukan bermaksud buat yang ngehina atau yang gimana Atau mungkin ngehina idola kalian yang gak masuk Gak Bukan bermaksud itu Jadi buat have fun-have fun aja Dan menurut aku mereka ini masuk ke kriteria Cogan-cogan 2020 terganteng gitu ya Di tiktok versi-versi cowok tiktok indonesia Gak usah banget emang tiktok sekarang cowok-cowoknya Aduh gak sanggup ngetuat Apalagi gue kalau sekarang fvp gue isinya cogan-cogan Aduh udah Ya Antong gue seharian kadang kayak gak mau Ismi cuci piring gak mau Kenapa lagi liat cogan astagfirullah Jadi makasih buat yang udah nonton Jangan lupa like, comment, subscribe And bye-bye Bye